Selamat datang kembali di channel saya Cahaya Islam. Semoga kamu betah dan terhibur di sini. Selamat menikmati. Beras merupakan salah satu makanan pokok yang paling populer di negara Asia. Tentunya, pencucian beras menjadi bagian tak terpisahkan dari pengasakan nasi yang sempurna. Namun saat mencuci beras, tidak sedikit orang membuang air bekas cucian beras. Padahal, air bekas cucian beras bisa menjadi bahan kukuk yang sangat berguna untuk dunia pertanian organik. Nah, berikut 5 manfaat air cucian beras untuk tanaman. Yuk, simak ulasannya. 1. Dapat dijadikan kukuk organik cair. Apakah kamu sedang gemar merawat tanaman? Ternyata, air cucian beras bermanfaat sebagai kukuk organik cair atau disingkat POC. Air cucian beras yang akan dijadikan POC dapat dipakai atau dikocorkan pada tanaman secara langsung. Ini karena air bekas cucian beras memiliki kandungan seperti protein dan zat perangsang tumbuh pada tanaman. 2. Tanaman menjadi subur dan pembuahan berjalan lancar. Di masa pandemi, apakah kamu menjadi rajin merawat tanaman hias? Tapi saat mencuci berasa, cobalah menggunakannya untuk tanaman. Air cucian beras adalah bahan yang sangat baik untuk dipergunakan dalam membuat mol atau mikroorganisme lokal. Unsur-unsur hara cukup lengkap pada air beras bisa memacu pertumbuhan tanaman menjadi subur, penggunaan dan pengguahan yang berlangsung lancar. Bahkan penggunaan air beras juga dapat berproduksi sesuai yang diharapkan. 3. Menghambat perkembang biakan patogen. Selama ini kamu selalu mengguang air cucian beras begitu saja. Padahal air cucian beras mengandung beberapa nutrisi seperti 90% karbohidrat berupa pati serta vitamin, mineral dan protein. Sebanyak kurang lebih 80% protein beras disebut protein gluten yang cenderung berupa zat lisin, yaitu merupakan asam amino esensial terbatas. Ini sejenis mikroba atau mikroorganisme yang baik pada sistem perakaran tanaman dan menghambat perkembang biakan patogen. Selain itu, dapat juga menghindari tanah dari berbagai penyakit yang membuat tanaman cepat mati. 4. Memacu perpanjangan akar tanaman. Pupuk dari bahan organik dapat mempercepat pertumbuhan akar. Itulah mengapa pupuk merupakan salah satu unsur penting dalam budidaya pertanian. Secara tradisional, Air bekas cucian beras dapat menjaga kesehatan akar tanaman. Penggunaan air bekas cucian beras untuk menjadi pupuk organik bisa dijadikan sebagai zat perangsang tumbuh. Ini karena air beras adalah vitamin B1 atau thiamin, yaitu berfungsi memacu perpanjangan akar tanaman. 5. Tanah tanaman menjadi subur dan membuat daunnya ringgut. Kini tanaman bias sedang naik daun. Namun sayangnya, apabila tanaman bias tidak dirawat dengan baik maka akan mudah menjadi layu. Tanaman pun membutuhkan air yang cukup. Ini penting agar batangnya menjadi kokoh dan kuat. Oleh karena itu, penyiraman dengan air bekas cucian beras yang dilakukan 1-2 hari sekali bisa membuat tanaman tumbuh subur dan melahirkan tunas baru. Menyiram air cucian beras secara langsung disiram pada tanah. Ini juga akan menjadikan tanah tanaman menjadi subur dan daunnya rindun. Demikianlah kelima manfaat air bekas cucian beras untuk tanaman. Air cucian beras sebanyak 1,5 liter bisa kamu tambahkan 2 sendok makan gula putih dan EM4. Setelah itu aduk sampai larut. Cukup sampai di sini. Semoga Anda menikmati video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe-nya di channel ini ya. Sampai jumpa kembali.